Pemirsa, usai direvitalisasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan pembukaan Kota Tua Jakarta. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan merubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Usai direvitalisasi, Kota Tua Jakarta kini hadir dengan wajah baru. Yaitu kawasan rendah emisi yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti Bus Transjakarta, KRL, dan kedepannya MRT. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan tujuan revitalisasi ialah untuk memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung. Anies juga merubah nama Kota Tua menjadi Batavia. Harapkan Batavia dapat menjadi ikon wisata baru bagi Indonesia. Kita namai kawasan Batavia, sebagaimana nama aslinya dulu, ini adalah Batavia. Nah, kota ini kawasan disebut Kota Tua, tapi kita rancang pulang, sehingga Kota Tua ini menjadi kota masa depan. Namanya Batavia mencerminkan masa lalu, tapi konsepnya mencerminkan kota modern masa depan. Itulah yang sedang dibangun di depan ini. Selain Batavia, Anies tengah merevitalisasi pasar Heksagon, pengendalian banjir, museum Bahari, dan pelajar Beos. Dari Jakarta, Yola Dewianti, Pandu Prio Aji, Anyus melaporkan. Ya, Pemirsa, Anies secara resmi mengganti nama wilayah Kota Tua menjadi Batavia. Lalu, seperti apakah wujud baru kawasan Batavia setelah direvitalisasi ini, Pemirsa, sudah terhubung bersama kami rekan Kevin Pakan di sana. Halo, selamat sore kan Kevin. Bagaimanakah, kapan, pastinya, pembukaan resmi kawasan Kota Tua ini? Ya, selamat sore. Pemirsa memang benar sekali bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan revitalisasi terhadap Kota Tua pada saat ini. Namun, demikian tadi seperti disampaikan pada paket pengantar bahwa salah satunya adalah dengan adanya daerah rendah emisi atau low emission zone yang mana seperti di pantauan kami pada saat ini. Tepatnya di belakang saya yakni di depan pintu besar utara Kota Tua yang mana di depan Museum Bank Indonesia yang mana sempat adanya video viral yang mana ada sejumlah sepeda motor yang jatuh di depan atau di kawasan pintu besar utara ini. Namun, dapat kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini dengan adanya atau pasca adanya sejumlah sepeda motor yang jatuh, ini pihak dari Pemprov DKI Jakarta telah melakukan seperti pengaspalan. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Binamarga DKI Jakarta, ini menyatakan bahwa untuk proses seperti di belakang saya saat ini sedang dilakukannya proses anti-skit di mana dengan melapisi adanya lapisan-lapisan kasar agar tidak licin lagi untuk jalanan di sini. Karena memang seperti yang digadang-gadangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, memang sebenarnya untuk daerah rendah emisi ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Dan di sini merupakan suatu menjadi perhatian kami, karena memang meskipun tempatnya di belakang saya ini merupakan daerah rendah emisi yang mana difungsikan untuk pejalan kaki, namun kami pantau sampai dengan sore ini masih adanya sejumlah sepeda motor maupun juga kendaraan roda 4 ini yang masih melintas. Untuk itu perlu adanya pengawasan, perlu adanya penjagaan yang ketat tentunya bagi Pemprov DKI Jakarta untuk petugas-petugas bisa terus menjaga untuk tidak boleh atau tidak memperbolehkan begitu bagi kendaraan untuk melintas di kawasan kota tua Jakarta ini. Memang terkait dengan revitalisasi tadi, bahwa kami pantau untuk situasi pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai, karena memang ini bertepatan dengan wisata kota tua. Namun menjadi yang perhatian kami di sini adalah masih banyaknya warga yang mungkin kurang disiplin, karena memang di sekitaran kota tua, di sepanjang jalan pintu besar utara ini juga, masih banyaknya terlihat sampah-sampah yang berserakan, dan tentunya ini bisa memperburuk ataupun bisa membuat jelek begitu kawasan wisata kota tua yang sudah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta pada saat ini. Tentunya sampai dengan saat ini peran kami masih terus memantau, karena memang nantinya untuk kawasan emission zone ini atau low emission zone maksud kami, ini untuk mobil, maksud kami untuk pejalan kaki saja, tidak boleh untuk mobil ataupun kendaraan bermotor, namun sampai dengan saat ini kami masih mantau masih adanya kendaraan yang melintas sampai dengan sore ini. Sementara itu, Pram. Ya, Kevin, ini kan pembangunan masih dalam tahap pengasepalan di sana dan juga menggunakan zat atau tertentu untuk anti-slip di sana, apakah artinya ini memang masih diperbolehkan untuk pengendaraan motor militer di sana atau seperti apa sebenarnya? Ya, Pram, sebenarnya ini agak tumpang tindih dengan dilakukannya pengasepalan atau menggunakan cairan anti-skid oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena kalau melihat dari aturan atau sebenarnya tujuan utama diadakannya daerah rendah emisi atau low emission zone ini, hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Karena memang berdasarkan informasi kami peroleh bahwa setidaknya dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menetapkan secara permanen untuk wilayah rendah emisi ini sudah diberlakukan secara permanen pertanggal Februari 2021 tahun lalu. Maka, kalau bisa dilihat sampai dengan saat ini, masih banyaknya kendaraan yang masih terus melintas di kawasan rendah emisi ini. Namun demikian, tadi kami sempat melihat sebenarnya ada di belakang saya ini, tepatnya di pas pintu masuk begitu, adanya petugas-petugas yang senantiasa berjaga. Namun, lagi-lagi sampai dengan sore hari ini masih adanya sejumlah kendaraan yang masih melintas. Tentu ini dapat menjadi suatu evaluasi, suatu juga ketegasan sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta karena ini bisa dikatakan bahwa kurang tegasnya petugas-petugas yang berjaga di sini untuk bisa menghalau atau tidak diperbolehkan bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 untuk melintas di daerah rendah emisi ini. Oke, Devin, jika nantinya benar kawasan itu tersebut ditutup untuk kendaraan bermotor, lalu apakah nantinya ada pengalianan arus lintas di sana? Benar, ya memang benar sekali, Prem, karena memang ini untuk kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan, maka dilakukan sejumlah pengalihan arus lalu lintas, namun demikian sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya sejumlah pengalihan arus lalu lintas. Karena memang di depan pintu masuk atau portal untuk memasuki daerah low emission zone ini, ini masih dilakukan atau terbuka begitu, tidak adanya penutupan yang dilakukan oleh petugas setempat. Oke, baik. Ekan Kevin Pakam laporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Terima kasih, Ekan Kevin, dan selamat bertugas kembali.